Persekutuan tusuk kondikemala jilid 29 tamat. Hutang kepala. Hang Ping terkejut. Ia tahu kepandaian melontarkan senjata rahasia dari siangkuan Wan Cheng itu lihai sekali. Tanpa disadari, ia menguatirkan keselamatan si darah baju ulu. Nona siangkuan, jangan, serunya berbisik. Nenek BWE putar tongkatnya menjadi sebuah lingkaran sinar. Tering, 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 terdengar suara berdering-dering dan beberapa benda berkilat itu pun berhamburan terpukul jatuh. Bukan main kejutnya hati siangkuan Wan Cheng. Ia tak menyangka bahwa nenek berambut putih itu memiliki kepandaian yang begitu sakti. Hang Ping memandang keseteliling. Tampak si bungkuk, si Kate dan seorang lelaki baju merah yang memakai tongkat besi untuk penyanggah tubuhnya, berpencaran mengetungnya. Ia pun serempak berbangkit dan berseru nyaring, apakah maksud kalian membentuk diri dalam barisan ini sahutong kuan Tiong, akan meminta sebuah benda kepadamu. Benda apakah yang engkau kehendaki dari diriku? Tanya Hang Ping. Batang kepala yang berada di lehermu itu jawab tongkuan Tiong. Hang Ping tertawa-tawar, asal kalian mau bersabar menunggu sampai besok malam. Hal itu tentu tak sukar ucapan itu benar-benar membuat tongkuan Tiong tertegun kaget, serunya, apa asal kalian mau bersabar sampai nanti terang tanah, tidak sukar untuk mengambil batang kepalaku ini. Hang Ping memandang ke langit dan berkata pula, sekarang sudah hampir tengah malam, rasanya tak terlalu lama dari terang tanah, suasana hening seketika. Orang-orang yang mendesak ke tempat Hang Ping pun serempak berhenti. Rupanya mereka terkejut mendengar kata-kata anak muda itu. Kerumbul pohon syong yang tertiup angin, mengeluarkan bunyi berdesir-desir. Makin menambah keseraman suasana. Siang Kuan Wan Cheng turunkan pedangnya yang melempang ke muka dada lalu pelahan dua menghampiri ke samping Hang Ping, tegurnya, Apakah engkau ingin sekali mati? Kalau tidak mati tentu berabeh. Habis mereka menghendaki batang kepalaku, apa daya jawab Hang Ping? Tanganmu sambil mengangkat kedua tangannya, Hang Ping menjawab, tumbuh di atas kedua lenganku ini apa gunanya? Kalau orang hendak membunuhmu, apakah engkau tak dapat melawan serusi nona? Hang Ping menghela nafas pelahan, sekalipun dapat kubunuh mereka beberapa orang, tetapi racun dalam tubuhku tentu bakal bekerja dan aku tetap mati. Siang Kuan Wan Cheng terkesiap, lalu engkau rela dibunuh orang. Hang Ping tertawa hambar lalu lambaikan tangan ke arah Ong Kuan Tiong. Jika kalian menginginkan aku menyerah, lebih dulu berilah jalan untuk nona ini. Ong Kuan Tiong berpaling kepada si darabaju ungu. Rupanya dia tak dapat mengambil keputusan sendiri. Tiba-tiba siang Kuan Wan Cheng bolang-balingkan pedang dan berseru, tak perlu diberi jalan, aku dapat menerobos keluar sendiri walaupun kepandayanmu tambah setingkat lebih tinggi lagi, tetap bukan tandingan mereka kata Hang Ping. Walaupun bukan tandingannya tetapi aku tak sudi menyerah mentah dua. Melawan sampai titik darah yang penghabisan masih perwira daripada menyerah mentah dua. Hang Ping tertawa, yang hendak dibunuh adalah aku. Mengapa engkau bingung sendiri siang Kuan Wan Cheng terkesiap? Serunya marah, apakah hanya lain orang yang dapat membunuh engkau dan aku tak dapat membunuhmu? Nona salah faham, kata Hang Ping, maksudku hanya mengatakan bahwa dalam persoalan ini, sama sekali tiada hubungannya dengan dirimu. Sebaiknya janganlah engkau terseret dalam urusan itu, dengan masih mengkal siang Kuan Wan Cheng berkata, aku senang berbuat apa, ya bertindak apa. Hektometer, sedang ayahku saja tak mempedulikan diriku, apakah dirimu ini? Mau mengurus aku hunting terkesiap. Dengan wajah bersungguh dua ia berkata, sekalipun kepandainmu cukup tinggi, tetapi jika engkau seorang diri hendak mengalahkan mereka, jelas tak mungkin, sekonyong-konyong si darah baju ungu berseru nyaring, karena nona siang Kuan itu ingin menemaninya dalam kubur lekaslah kalian turun tangan Ong Kuan Tiong menyingkap jubahnya dan mengeluarkan sebuah senjata tia cici atau garisan besi. Sejak tinggalkan lemhe dan menetap di Tiong Goan, belum pernah aku bertempur dengan menggunakan senjata. Oleh karena pertempuran malam ini harus mempunyai penyelesaian mati atau hidup, maka tak perlu bertempur dengan pukulan atau tinju, agar lekas selesai bahu hunting agak tergetar, serunya, kini sudah hampir menjelang tengah malam. Waktu satu malam itu, apakah kerugiannya untuk kalian? Apakah kalian benar-benar tak dapat bersabar untuk beberapa jam lagi Ong Kuan Tiong tertawa dingin, dewasa ini memang banyak sekali tokoh dua sakti dalam dunia persilatan. Tetapi aku pribadi tetap mengindahkan engka sebagai seorang pemuda jantan, gagah dan perwira. Oleh karena itu maka aku baru mau menggunakan senjata, sepasang macohonping membelalak dan serunya marah, sudah tahu bahwa aku tentu akan menetapi setiap patah kata-kataku. Mengapa kalian begitu mati-matian mendesak kemarahanku? Mungkin kalian takkan menerima keuntungan apa-apa siang Kuan Wan Cheng tertawa melengking dan berpaling ke arah honping, serunya, ucapan itu baru berjiwa seorang ksatriasi baju merah bertongkat besi, membentak murka. Kalau mau menyerah, sekarang juga engkau bunuh diri, perlu apa harus tunggu sampai terang tanah? Tetapi kalau tak mau bertindak sekarang, terpaksa kami akan turun tangan jawab honping dengan gagah, jika kalian ingin coba menggunakan kekerasan, aku pun tak dapat berbuat apa-apa. Tetapi senjata itu tiada bermata. Apabila bertempur tentu tak dapat terhindar dari luka atau terbunuh si baju merah yang berkaki satu dan diganti dengan tongkat besi itu, walaupun cacat tetapi wataknya berangasan sekali. Ia cepat membentak keras, lihat saja nanti siapa yang akan mati. Habis berkata ia terus gentakan tongkat besi dan melambung ke udara melayang ke arah honping. Siang Kuan Wanceng cepat putar pedang untuk menyongsongnya. Tering, 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 terdengar dering gemerincing dari senjata beradu. Si baju merah terlempar turun dari udara. Tetapi siang Kuan Wanceng pun menyurut mundur selangkah. Si baju merah berkaki buntung itu terkesiap. Setitik pun ia tak menyangka bahwa seorang Nona yang tampaknya lemah gemulai dan cantik, ternyata memiliki tenaga yang sedemikian kuat dan mampu menahan terjangannya. Juga Ong Kuan Tiong terbeliak kaget atas peristiwa itu. Cepat ia berseru nyaring, Nona ternyata memiliki tenaga dalam yang hebat sekali. Maka tak heran kalau Nona agak congkak ia menutup kata-katanya dengan memutar Tia Chi dan melangkah maju. Siang Kuan Wanceng menggunakan sepasang pedang. Ia putar pedang di tangan kiri untuk menghalau serangan Ong Kuan Tiong. Tetapi ketika pedang bersentuhan dengan senjata Tia Chi, lingkaran sinar pedang Siang Kuan Wanceng pun segera bergabung dan mementur senjata lawan. Nona itu terkesiap kaget ketika rasakan pedangnya seperti tersedot dan melekat pada Tia Chi lawan. Cepat Nona itu sabetkan pedang tangan kanannya ke tangan Ong Kuan Tiong. Dengan menggembur keras, Ong Kuan Tiong lemparkan pedang si Nona yang disedot itu lalu ia menangkis tabasan pedang di tangan kanan Siang Kuan Wanceng. Dengan gerak menyiak bunga menghembus pohon liu, ia menutup dada Nona itu. Siang Kuan Wanceng menyurut mundur tiga langkah lalu mainkan pula sepasang pedangnya untuk menyerang. Cepat dan ganas sekali serta penuh dengan perubahan yang sukar diduga sehingga Ong Kuan Tiong kehilangan kesempatan untuk balas menyerang. Empat lima jurus kemudian, tiba-tiba Siang Kuan Wanceng rasakan ada sesuatu yang tak wajar. Ia merasa senjata Tia Chi yang hitam mengkilap itu seperti mengandung tenaga penyedot yang keras. Gerak pedangnya seperti menderita hambatan sehingga tak leluasa untuk mengembangkan perbawanya. Setiap gerakannya tentu selain kalah dulu dan ditindas lawan. Han Ping yang mengikuti pertempuran itu dari samping, ia pun merasa bahwa senjata murid pertama dari perguruan Lem Hei Bun itu memang mempunyai kegunaan istimewa. Dan jelas bahwa gerakan pedang Siang Kuan Wanceng itu telah menderita rintangan keras. Sepuluh jurus kemudian, Siang Kuan Wanceng makin terdesak dan sibuk sekali. Apabila berlangsung sepuluh jurus lagi, nona itu pasti akan terluka oleh senjata lawan. Han Ping kerutkan alis lalu lurkan tangan memungut pedang pemutus asmara di tanah. Ia memandang pertempuran itu dengan pandangan terlongong dan tak tahu bagaimana harus bertindak. Untung dalam situasi yang genting, Siang Kuan Wanceng dapat mengeluarkan dua buah jurus ilmu pedang yang aneh sehingga dapat memaksa Ong Kuan Tiong mundur selangkah. Nona itu cepat loncat keluar dari gelanggang dan berseru, curang. Senjatamu itu bukan senjata yang umum. Pertempuran ini tidak adil sambil memandang ke arah Tia Chi, berkatalah Ong Kuan Tiong, pertempuran malam ini memang bukan pertempuran untuk merebut nama. Orang boleh menggunakan senjata apa saja untuk mencapai kemenangan. Memang senjata ku Tia Chi itu tidak sama dengan senjata yang umum dipakai orang persilatan. Tetapi sama sekali bukan macam senjata kaum hitam. Jika engkau takut, lebih baik engkau menyerah saja, sejenak melirik ke arah pedang pemutus asmara di tangan Hon Ping. Serunya pula, pedang yang berada di tangannya itu dapat membelah emas memotong Kumala. Juga bukan senjata biasa. Apakah juga tak boleh digunakan dalam pertempuran ini pedang pusaka adalah senjata kaum putih teriak Siang Kuan Wanceng marah. Tetapi senjatamu itu golok bukan golok, pedang pun bukan pedang. Dan mengandung tenaga untuk menyerdot senjata lawan. Bentuk dan khasiatnya yang aneh itu, jelas bukan termasuk senjata yang wajar. Si kaki buntung baju merah segera gentakan tongkat besinya dan berseru marah. Toa Suheng, tak perlu meladani budak perempuan semacam dia. Waktunya sudah mendesak mendengar itu Siang Kuan Wanceng cepat merogoh baju dan menggenggam serangkum jarum emas. Serunya, karena engkau tetap menggunakan senjata setan, terpaksa aku pun akan memakai senjata rahasia pertempuran mati hidup, tidak terpancang pada peraturan pertandingan. Silahkan Nona mengeluarkan kepandayanmu semua sahutong Kuan Tiong. Bagus, lengking Siang Kuan Wanceng, jika terluka karena senjata rahasiaku, jangan sesalkan aku berlaku kejam. Ia menutup kata-katanya dengan ayunkan tangan. Ong Kuan Tiong menggembur keras raya putar Tia Chi. Taburan berpuluh batang jarum emas dari Sinona itu dapat disapu bersih dan disedot oleh Tia Chi. Diam-diam Siang Kuan Wanceng mengeluh dalam hati, ih, dari bahan apakah senjatanya itu dibuat? Menilik gelagatnya, ilmu kepandayan ku melontarkan senjata rahasia, tanpa guna, bermula ia mempunyai rencana untuk menamburkan jarum emas secara cepat dan pada jarak yang amat dekat. Diluar dugaan, senjata Tia Chi dari Ong Kuan Tiong itu justru khusus untuk melenyapkan senjata rahasia. Kali ini Siang Kuan Wanceng benar-benar ketemu batunya. Ong Kuan Tiong tertawa nyaring, budak perempuan, engkau masih mempungai senjata rahasia apalagi, hayo, keluarkanlah. Dalam hal ini akan ku suruh engkau tunduk betu 12 Siang Kuan Wanceng gelisah dan marah. Dengan melengking nyaring ia menyerbu lagi. Melihat kenekatan Sinona, Ong Kuan Tiong tertawa dingin. Tia Chi atau senjata yang bentuknya menyerupai penggaris besi dan berwarna hitam mengkilap, segera diputar dalam ilmu istimewa perguruan Lem Hei Bun. Setelah dapat menutup pamukan pedang, Tia Chi secepat kilat balas menyerang sampai lima jurus. Lima jurus itu cepat dan ganas sekali. Sinona terdesak sampai sibuk tak keruan. Sesungguhnya dalam soal ilmu silat dan ilmu pedang, Siang Kuan Wanceng dapat mengimbangi kepandayan Ong Kuan Tiong. Tetapi karena tokoh Lem Hei Bun itu memiliki senjata aneh yang dapat menyedot senjata lawan, pedang Siang Kuan Wanceng tak dapat bergerak lancar sehingga dapat dikuasai lawan. Darah itu tetap keras kepala. Namun setelah lima jurus kemudian, keadaannya makin payah. Melihat keadaan itu, Hang Ting tak mau berpeluk tangan lagi. Dengan mengempos semangat, ia berseru nyaring, berhenti tetapi bukan saja tidak berhenti, Ong Kuan Tiong malah memperhebat gerak Tia Chi. Setelah dapat menyedot pedang di tangan si Nona, ia terus menabas si kulengan Nona itu. Karena pedang di tangan kanan tertekan, Siang Kuan Wanceng tak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia terpaksa lepaskan pedang di tangan kiri lalu cepat-cepat menghindar mundur. Ong Kuan Tiong maju selangkah. Dengan gaya seperti sebatang pit, pena, ia tusukan Tia Chi ke dada si Nona. Kusuruh berhenti mengapa kalian tak mendengar teriak Han Ping Seraya lepaskan sebuah hantaman. Angin meneru-deru melanda ke arah Ong Kuan Tiong. Saat itu senjata Ong Kuan Tiong masih tetap mengejar Siang Kuan Wanceng. Ia gerakan tangan kiri untuk mendorong, menangkis hantaman Han Ping. Saat itu tenaga dalam Han Ping bukan olah hebatnya. Karena perhatiannya terbagi kepada Siang Kuan Wanceng dan Han Ping maka Ong Kuao Tiong menderita kerugian besar. Begitu kedua pukulan mereka saling beradu, timbulah angin menderu kencang. Kedua bahu Han Ping tampak tergetar tetapi Ong Kuan Tiong tersurut mundur dua langkah. Menggunakan keluangan itu, Siang Kuan Wanceng menggeliat menghindari Tia Chi, lalu menyambar pedangnya yang jatuh di tanah seraya melesat ke samping. Si kaki buntung baju merah berkauk-kauk seperti orang kebakaran jenggot. Sekali tekankan tongkatnya ke tanah, tubuhnya melambung ke udara. Tongkat berputar menderu-deru menghantam kepala Han Ping. Anak muda itu menghindar ke sebelah kiri seraya sabetkan pedang pemutus asmara. Gerak menghindar dan menabas itu hampir dilakukan pada waktu yang serempak. Kaki buntung terkejut ketika hantaman tongkatnya mengenai angin kosong dan dirinya ditabas pedang. Cepat ia bergeliatan di udara dan melayang ke tanah beberapa langkah jauhnya. Tetapi ketika ia memeriksa dirinya, kejutnya bukan alang kepalang. Separuh jubahnya bagian bawah telah terpapas silang oleh pedang Han Ping. Karena main, marahlah si kaki buntung cepat ia anjot tuhuhnya menyerbu Han Ping lagi. Pada saat melayang di udara, ia bolang-balingkan tongkatnya laksana hujan mencurah. Melihat hebatnya gerak tongkat si buntung, Han Ping mundur dua langkah. Tongkat itu menimbulkan angin yang meneru-deru dan hamburan tenaga dalam yang melanda ke dada. Tiba-tiba Hon Ping terkejut dan ayunkan tangan kiri untuk menangkis sebuah pukulan. Sejenak berpaling, baru ia mengetahui bahwa yang menyerang itu si Aubungku. Si Kate Ohit San mengeluarkan sebatang pik besi lalu loncat menerjang siang kuan-wan ceng. Senjatanya yang asli sebenarnya pit emas. Tetapi pit emas itu telah dibabat kutung oleh pedang pusaka Han Ping. Maka ia berganti memakai pik besi. Serempak dengan itu Ongkuan Tiong pun menyerang dari samping. Dengan begitu siang kuan-wan ceng diserang dari kanan-kiri. Han Ping gerakan pedangnya dalam jurus yang istimewa burung merak rentang sayap. Setelah dapat mengundurkan si kaki buntung, cepat berseru kepada siang kuan-wan ceng. Harap nona bertempur bahu-membahu dengan aku rupanya siang kuan-wan ceng memang sudah gentar menghadapi senjata Tia Chi dari Ongkuan Tiong. Mendengar ajakan Hon Ping itu cepat ia mengisar kaki menghampiri. Kini dapatlah Hon Ping berkelahi dengan leluasa. Pedang segera diganti jurus, berhamburan memancarkan gulungan sinar yang menyambut gerakan serangan senjata Tia Chi Ongkuan Tiong. Dengan begitu dapatlah siang kuan-wan ceng melayani serangan si bungkuk dan si kip. Memang tenaga sedot dari senjata Tia Chi menghambat gerakan pedang Hon Ping. Tapi untunglah tenaga dalam anak muda itu amat kuat dan pedang pemutus asmara itu sebuah senjata mestika sehingga dapat mengatasi rintangan dari tenaga penyedot senjata lawan. Pertempuran saat itu merupakan sebuah pertempuran yang jarang terjadi dalam dunia persilatan. Orang-orang yang bertempur, termasuk tokoh dua kelas satu dalam dunia persilatan. Pukulan dan senjata berhamburan, ditingkah dengan deru angin tongkat yang dirasyat. Serang-menyerang, hindar-menghindar, tipu-menipu, berlangsung amat cepat sekali. Setelah terlepas dari libatan senjata Tia Chi Ongkuan Tiong, siang kuan-wan ceng dapat mengembangkan permainan sepasang pedangnya dalam jurus dua permainan yang istimewa. Setiap tusukan pedangnya selalu mengarah jalan darah maut dari si bungkuk dan si kip. Dalam beberapa kejap saja, pertempuran sudah berlangsung 5-60 jurus. Saat itu honting merasa bahwa gerakan pedangnya makin seret. Diam-diam ia menimang dalam hati senjata Tia Chi-nya, disamping mempunyai jurus dua permainan yang aneh, pun mengandung tenaga sedot yang kuat. Jika terus bertempur dengan Kero begini, tentu akan berlangsung lama. Untuk merebut kemenangan tiada lain jalan kecuali harus mengalahkan Ongkuan Tiong ini. Kalau perlu melukainya dengan pedang pemutus asmara, dengan keputusan itu, segera ia bersuit panjang, menghindarkan diri dari serangan tongkat besisi kaki satu lalu menyerang Ongkuan Tiong. Serangan itu membuat Ongkuan Tiong terkesiap. Ia merasakan senjatanya mendapat tekanan hebat. Pedang pemuda itu mengeluarkan perbawah yang hebat. Sebelum pedang tiba, sambaran anginnya sudah meneru tajam sehingga membuat orang ngeri. Tiba-tiba sepasang pedang siang Kuan Wanceng pun menyambut tongkat besi si kaki satu. Tetapi dengan tindakan itu, si Nona menderita kesukaran. Tongkat besi dari si kaki satu itu selain dahsyat dan ganas, pun mengandung tenaga yang luar biasa kerasnya. Begitu pedang terbentur dengan tongkat besi, siang Kuan Wanceng merasakan tangannya tergetar dan kesemutan dan hampir saja ia tak kuasa memegang pedangnya. Tetapi Nona itu memang keras kepala. Sekalipun tahu kekuatan lawan lebih hebat, namun ia tetap tak gentar dan diam-diam mengerahkan seluruh tenaga dalam. Dengan menggertak gigi, ia tak mau unjuk kelemahan. Ilmu kepandayan dari perguruan Lem Hei pun memang mengutamakan kekerasan dan keganasan. Ilmu silat siang Kuan Wanceng pun termasuk jenis aliran ganas juga. Begitu kedua orang itu bertempur, gaya permainan mereka sama-sama mengejutkan. Hanya gaya permainan pedang Honping yang berbeda dari mereka. Dia mengganti ilmu tongkat penunduk iblis yang terdiri dari 36 jurus dengan menggunakan pedang. Tongkat penakluk iblis merupakan salah sebuah ilmu dalam kitab pusaka Ih Kinkeng dan diajarkan secara lisan oleh Mendiang Hui Gong Tai Su kepada Honping. Begitu Honping mainkan pedangnya, maka segera tampak gaya alirannya sebagai ilmu pedang golongan putih. Tetapi gerak perubahan dan corak permainannya benar-benar menakjubkan sekali. Senjata Tia Chi dari Ong Kuan Tiong pelahan-lahan telah tertindas oleh sinar pedang Honping. Sekonyong-konyong si darah baju ungu yang mukanya ditutup dengan kain kerudung hitam itu, berteriak, Toa Suheng, lekas gunakan ilmu burung Raja Wali terbang 18 kali dari perguruan kita. Kalau tidak, paling banyak engkau hanya mampu bertahan dalam 10 jurus lagi. Jika engkau terkurung sama sekali dalam lingkaran sinar pedangnya, jangan harap engkau dapat balas menyerang. Memang Ong Kuan Tiong merasa bahwa dalam menghadapi serangan Honping itu, ia tak dapat mengeluarkan kepandainya. Setiap gerakannya selalu ditindas lawan sehingga sering dua separoh jurus saja terpaksa ia hentikan setengah jalan. Setelah mendengar teriakan si darah baju ungu, seperti disadarkan. Dengan berteriak keras, Dat Chi tiba-tiba dirobah gerakannya, menusuk ke dada Honping. Dengan kerahkan tenaga, Honping cepat memapas Tia Chi lawan. Ia yakin, pedang pemutus asmara tentu dapat memapas kutung senjata aneh dari tokoh Lem Hei Bun itu. Tetapi ternyata tusukan Ong Kuan Tiong itu hanya sebuah gerak tipuan. Begitu menusuk ia terus njot tubuh melambung ke udara. Dengan demikian Honping hanya memapas angin kosong. Murid pertama dari Lem Hei Bun itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat. Sekali njot ia dapat mencapai ketinggian dua tombak. Setelah di udara ia segera berjumpalitan dan menukik. Walaupun sudah banyak sekali Honping berhadapan dengan tokoh dua sakti dalam dunia persilatan tetapi baru pertama kali itu ia menyaksikan suatu ilmu permainan yang sedemikian aneh dan hebat. Diam-diam ia terkejut dan sesaat itu ia masih bingung untuk mencari siasat memecahkannya. Terpaksa ia menghindar mundur sampai tiga langkah. Ketika Ong Kuan Tiong turun dan baru menginjak tanah, ia pun terus melambung lagi ke udara dan dengan suatu gerak jumpalitan yang indah ia sudah meluncur turun di belakang Honping. Serempak dengan layangkan Tia Chi ke bawah, Ong Kuan Tiong gerakan tangan kiri untuk menghantam dengan pukulan biat gong chiang atau pukulan pembelah angkasa. Sebuah pukulan tenaga dalam yang hebat sekali perbawanya. Kedudukan Honping kini terbalik. Dari yang menyerang menjadi yang diserang. Saat itu ia telah dikuasai lawan. Gerak serangan yang dilancarkan Ong Kuan Tiong dari udara itu, cepat dan dasyat. Dalam empat lima jurus saja, Honping sudah terdesak tak dapat balas menyerang. Terpaksa ia berganti siasat. Tak mau bergerak menyerang tetapi tegak berdiri di tempat menunggu serangan. Begitu, musuh hampir mendekatinya, barulah ia berusaha untuk melawan. Tiba-tiba terdengar dering gemerincing senjata yang nyaring sekali. Pedang di tangan kiri siang Kuan Wan Cheng, terpental ke udara akibat digempur tongkat besi si kaki buntung. Pedang itu melayang sampai tujuh tombak jauhnya. Tetapi siang Kuan Wan Cheng yang keras kepala tetap tak gentar. Walaupun sebuah pedangnya sudah terpental, namun semangat tempurnya masih menyala-nyala. Tubuhnya berputar keras, dalam saat menghindari tongkat besi dan pit besi dari si Ketohitsu, cepat ia pindahkan pedang ke tangan kiri dan tangan kanan terus merogoh ke dalam saku baju, mengambil segenggam jarum emas terus ditaburkan ke arah ketiga pengeroyuknya. Taburan jarum emas itu berjumlah 40 batang dan dilakukan pada jarak yang begitu dekat. Bagaimana dasyatnya, dapat dibayangkan. Si kaki satu baju merah, si bungkuk dan si kait gugup dan tergopoh-gopoh merebahkan diri ke tanah untuk menghindari jarum maut itu. Pada saat ketiga musuhnya rebah menelentang, siang Kuan Wan Cheng cepat mengempos semangat dan melambung ke udara dan menusuk Ong Kuan Tiong. Jangan teriak honping tetapi sudah terlambat. Tampak tubuh Ong Kuan Tiong yang tinggi besar tiba-tiba berjumpalitan dan secepat kilat Tia Chi dihantamkan ke pedang siang Kuan Wan Cheng. Pedang siang Kuan Wan Cheng tersedot dan senjata aneh dari tokoh Lem He Bun itu dan arah tusukannya pun mencong ke samping. Ong Kuan Tiong segera menyusuli dengan sebuah hantaman tangan kiri. Bertempur di atas udara boleh dikata tak ada kesempatan yang luang. Begitu pedang siang Kuan Wan Cheng dikuasai lawan, diri Nona itu pun berada dalam lingkungan pukulan musuh. Pada saat pukulan itu akan tiba di dada si Nona, sekonyong-konyong segelombang sinar kebiru-biruan meluncur ke arah pukulan Ong Kuan Tiong. Ternyata setelah mengetahui bahwa siang Kuan Wan Cheng akan celaka di bawah pukulan orang, cepat honping unjot tubuh melambung ke arah Ong Kuan Tiong dan memapas lengan kiri orang itu. Raja Wali terbang delapan belas kali, sesungguhnya memang ilmu kepandayan khusus untuk bertempur di udara. Merupakan ilmu simpanan dari perguruan Lem Hei Bun yang jarang terdapat dalam dunia persilatan. Karena melihat siang Kuan Wan Cheng dalam bahaya, tanpa menghiraukan suatu apa lagi, honping terus bertindak menolongnya. Tetapi karena harus menggunakan tenaga, maka tenaga dalam yang dipergunakan untuk menekan bekerjanya racun dalam tubuhnya pun berkurang. Racun segera meliar lagi menyalur ke dalam urat dua nadinya. Karena gangguan itulah maka gerak pedangnya yang seharusnya amat dasyat, ikut berkurang juga perbawanya. Sungguh pun begitu, serangan honping itu tetap membuat Ong Kuan Tiong terkejut. Segera ia menggunakan jurus Raja Wali Sakti menembus sawan. Tubuhnya tiba-tiba meluncur ke atas setengah meter lagi. Walaupun ia dapat menghindarkan diri, tetapi ia tetap merasakan sambaran hawa dingin dari pedang pemutus asmara yang menampar ke mukanya. Setelah berhasil menghalau Ong Kuan Tiong, honping dan siang Kuan Wan Cheng serempak melayang turun ke bumi. Walaupun honping memiliki tenaga dalam yang hebat, tetapi karena belum pernah mempelajari kera dua mengambil nafas seperti dalam ilmu Raja Wali terbang delapan belas kali itu, maka ia tak dapat meniru Ong Kuan Tiong yang dapat bebas bertahan lama di udara. Walaupun baru saja lolos dari bahaya maut, namun siang Kuan Wan Cheng tetap lincah. Acuh tak acuh ia berpaling kepada honping dan tertawa, jika engkau tak menolong, kali ini aku tentu terluka, tiba-tiba ia tak melanjutkan kata-katanya karena melihat nafas honping tersengal-sengal dan mukanya bercucuran keringat. Mengapa engkau serunya dengan cemas? Sambil julurkan tangan kiri, honping suruh nona itu menyisih, lalu cepat menyelinap di samping nona itu. Nona itu terkejut ketika mendengar suara orang tertahan. Cepat ia berpaling ke belakang. Amboi dilihatnya tubuh yang tinggi besar dari si bungkuk, terlempar ke samping. Siang Kuan Wan Cheng cepat menyadari bahwa orang bungkuk itu tentu terkena pukulan honping. Tetapi ia heran mengapa pukulan anak muda kali itu sama sekali tak mengeluarkan suara. Dan bagaimana kerab pukulan itu dilontarkan, sama sekali ia tak mengetahuinya. Si Keit Ohetsu dan si kaki satu baju merah, rupanya pecah nyalinya ketika menyaksikan si bungkuk dihantam jatuh oleh honping. Kedua orang dari lem hebun itu tegak terlongong-longong. Honping mengusap keringat mukanya dengan lengan baju. Pada lain saat berserulah ia dengan angkuh, siapa di antara saudara dua yang masih penasaran, silahkan maju. Jika saudara dua sudah menyadari bahwa tak mungkin menundukkan aku dengan kera kekerasan, silahkanlah saudara dua memberi jalan untuk nona ini sebagai jawaban. Tiba-tiba si kaki satu menggembor keras terus menerjang dengan tongkat besinya. Dalam jurus angin prahara menderu dasyat, ia membabat pinggang honping. Babatan tongkat si kaki satu itu benar-benar dasyat sekali sehingga siang kuan wanceng sampai kucurkan keringat dingin karena mencemaskan diri honping tetapi honping tenang sekali. Ia berputar tubuhnya berputar, tidak menyurut mundur tetapi menyongsong maju dan secepat kilat menampar bahu sebelah kiri dari si kaki satu itu. Serangan itu selalu memerlukan kecepatan yang luar biasa, pun harus mempunyai keberanian yang hebat. Tiba-tiba si kaki satu berteriak keras. Tubuhnya terlempar beberapa langkah ke belakang. Hayo, siapa lagi yang mau coba dua seru honping dengan garang? Sambil mengangkat tiaci ke muka dada, Ong Kwan Tiong melangkah maju pelahan-lahan seraya berseru dengan serius, ilmu pukulan saudara tadi, benar-benar baru pertama kali ini ku ketahui. Sungguh beruntung aku, aku orang si ong, mempunyai rejeki untuk menerima pelajaran sahut honping, sesungguhnya aku tiada bermaksud hendak melukai orang. Tetapi saudara dua sendirilah yang memaksa aku turun tangan. Berhenti tiba-tiba nenek BWE berseru kepada Ong Kwan Tiong, engkau pun takkan mampu menerima pukulannya. Akulah si nenek tua ini yang akan menjajalnya tiba-tiba darah baju ungu berseru dengan suara lemah. BWE NIO, gunakanlah ilmu pukulan perguruan Lem Hei Bun kita ialah Bu Siang Gikeng dan Cung Hei Sem Si menghadapinya Ong Kwan Tiong menurut perintah. Ia berhenti dan mundur ke samping. Ternyata ilmu pukulan Bu Siang Gikeng dan Cung Hei Sem Si atau tiga jurus membalikan laut, merupakan ilmu istimewa yang paling diandalkan oleh Lem Hei Sin Soh, ketua perguruan Lem Hei Bun. Belasan tahun belajar di perguruan Lem Hei Bun, Ong Kwan Tiong hanya pernah mendengar suhunya mengatakan tentang ilmu sakti itu tetapi tak pernah menyaksikan. Saat itu setelah mendengar kata-kata sumuainya atau si darah baju ungu, ia pun tak berani-berani berkeras maju menempur Han Ping. Terpaksa ia mundur. Selangkah demi selangkah BWE NIMAR menghampiri maju. Tongkat bambunya berdetak-detak menghantam tanah. Saat itu keringat pada kepala Han Ping makin mengucur deras. Tubuhnya seolah-olah mandi keringat. Tiba-tiba Siang Kwan Wan Cheng lari ke muka Han Ping, serunya, engka sudah letih sekali. Biarlah aku yang menghadapi nenek itu BWE NIMAR tertawa dingin, enyahlah ia mengangkat tongkat dan pelahan-lahan dipukulkan. Siang Kwan Wan Cheng pun menangkis dengan pedangnya. Pada saat ia hendak gunakan tenaga untuk menyiak tongkat si nenek, tiba-tiba ujung tongkat bambu itu memancar aliran tenaga yang kuat sekali dan tahu dua pedang Siang Kwan Wan Cheng yang tinggal sebatang itu, mencelat lepas dari tangannya. Seumur hidup baru pertama kali itu Siang Kwan Wan Cheng bertemu dengan lawan yang mempunyai tenaga dalam sedemikian hebatnya. Mau tak mau gentarlah hatinya. Setelah dapat mementahkan pedang Si Nona, BWE NIMAR ayunkan tangan kiri menghantam Hon Ting seraya membentak. Budak kecil, cobalah dulu pukulan ku biat Gong Chiang ini. Setelah itu baru kita nanti mulai bertempur saat itu racun dalam tubuh Hon Ting sudah mulai bekerja. Ia rasakan tenaganya lemah. Tetapi darah mudanya tetap panas. Mendengar ejekan BWE NIMAR, ia segera empos semangat dan menangkis. Tetapi pukulan nenek itu memang luar biasa hebatnya. Seketika Hon Ping merasakan tubuhnya gemetar, darahnya bergerak naik ke atas ke dada. Telinganya tak henti dua mengiang, pandang matanya pudar, kepala berat kaki ringan dan akhirnya tak kuasa ia berdiri tegak. Beluk ia rubuh meneliku ke muka dan pingsan. Angin malam berhembus meniup rambut BWE NIMAR yang putih. Wajahnya menampil kerut sedingin es dahinya memancar hawa pembunuhan. Tiba-tiba ia ayunkan tongkatnya menusuk dada Han Ping. Tetapi serempak dengan itu, segulung sinar pedang melesat tiba dan menyambut tongkat si nenek. Tering, tongkat si nenek tersiap ke samping dan menghantam segunduk batu karang. Sekepal batu karang itu, hancur lebur. Ternyata yang menghantam tongkat si nenek itu adalah siang kuan wanceng. Ia tahu bahwa nenek itu memiliki tenaga dalam yang hebat maka ia kerahkan seluruh tenaga dalam untuk menggempur. Tetapi setelah dapat menyiak tongkat, dadanya berombak keras, napas memburu deras. Nona yang keras kepala itu menyadari bahwa tak mungkin ia mampu melawan nenek BWE. Maka ia pun tak mau menyusuli menyerang lagi melainkan menjulaikan pedangnya ke bawah dan berseru dengan angkuh. Jangan membunuhnya nenek BWE tertawa dingin. Mengapa tiba-tiba ia seperti menyadari sesuatu, serunya pula, oh, benar. Lebih dulu membunuhmu baru dia, ia menarik pulang tongkat lalu mengangkat tangan hendak menghantam. Tetapi tampaknya siang kuan wanceng tak gentar. Nona itu sudah tak menghiraukan nasibnya, mati atau hidup. Memang aku tak dapat melawanmu, serunya dengan dingin, sudah tentu mudah sekali bagimu hendak membunuh aku. Tetapi belum tentu engkau mampu menandinginya, berhenti sejenak. Ia melanjutkan lagi, jika aku belum kehabisan tenaga, mungkin dalam seratus jurus belum tentu engkau dapat melukai aku nenek BWE gentakan tongkat ria ke batu karang. Batang tongkat menyusup sampai tiga bagian. Serunya marah, menerima sebuah pukulanku saja di atak kuat. Bagaimana aku tak mampu mengalahkannya pertempuran itu tidak adil seru siang kuan wanceng. Budak perempuan bermulut tajam. Mana yang tak adil bentak nenek BWE murka. Penang-tenang saja siang kuan wanceng menjawab, Sebelum bertempur dengan engkau, dia sudah terkena racun ganas. Racun itu tentu sudah mulai bekerja. Tadi beberapa kali bertempur sebenarnya sudah tak kuat. Dan pada saat dia sudah kehabisan tenaga, engkau menghantamnya, sudah tentu ia tak kuat. Sekalipun begitu tapi bukan suatu bukti bahwa aku tak dapat melawannya siang kuan wanceng tertawa dingin. Apakah engkau pernah belajar ilmu pedang dengan memetik daun, ku dapat melukai orang, dengan taburkan bunga aku dapat membunuh musuh. Sebatang tongkat ini sudah lebih dari cukup, sekalipun punya pedang tetapi tak ku perlukan sahut nenek BWE. Mendengar itu marahlah si darah. Tanpa disadari ia mengunjuk gaya keangkuhannya sebagai putri marga siang kuan yang termasyur di wilayah Kang Lam, Teriaknya, engkau mengerti pedang atau tidak? Siapa yang menanyakan ilmu kepandayanmu di luar dugaan, nenek BWE tertarik akan sifat siang kuan wanceng yang tak takut mati itu. Diam-diam ia merasa sayang kepada si darah. Sejenak merenung ia menyahut, delapan belas macam senjata, aku dapat menggunakan. Apalagi hanya pedang nah, begitulah, kata si darah, ilmu pedang tingkat tinggi tak lain hanyalah naik pedang melukai musuh. Apakah engkau yakin mempunyai kemampuan begitu nenek BWE agak terkesiap? Serunya, walaupun aku tak mengerti ilmu naik pedang, tetapi tak mungkin dapat melukai aku berkata siang kuan wanceng dengan nada serius. Ilmu kepandayanmu yang sakti, memang baru pertama kali ini aku bertemu dengan musuh seperti engkau. Tetapi jika mengatakan engkau dapat mengalahkannya, itu pasti belum tentu. Berkelana dalam dunia persilatan, memang setiap saat tentu tak terhindar dari bahaya. Kalau engkau memang yakin dapat mengalahkannya, sekarang janganlah membunuh ia dulu. Tujuh hari kemudian, datanglah lagi ke sini untuk bertanding secara adil. Pada saat itu, tenaganya tentu sudah pulih. Dalam pertempuran yang adil itu, yang menang tentu puas. Yang kalah tentu mati tak penasaran darah baju ungu yang sejak tadi diam saja saat itu tiba-tiba berseru dengan nada dingin, Kalau dia memang sudah keracunan, mengapa engkau dapat mengatakan dia dapat hidup sampai tujuh hari lagi siang kuan wanceng terkesiap, sahutnya, soal itu tak perlu engkau urus. Aku dapat mencari usaha untuk menyembuhkannya, si darah baju ungu tertawa hambar, jangan sok pintar sendiri. Ketahuilah, dalam dunia dewasa ini, kecuali aku, tak mungkin ada orang lain yang mampu menolongnya. Dan tiada seorang pun yang berani menolongnya, habis berkata darah itu segera ayunkan langkah pelahan menghampiri ke tempat siang kuan wanceng. Nenek Bwe cepat melangkah dua tindak untuk merintangi siang kuan wanceng agar jangan mengganggu si darah baju ungu. Setelah dekat pada Han Ping, darah baju ungu itu pun berjongkok dan mengulurkan tangan memeriksa urat nadi Han Ping. Pelahan-lahan ia menyingkap kain kerudung mukanya. Setelah memandang wajah Han Ping, ia menghela nafas pelahan, racun sudah tampil ke atas, sukar dapat bertahan hidup sampai nanti tengah malam, kemudian ia mengangkat muka dan memandang cakra wala, serunya, hanya tinggal sejam lagi meskipun siang kuan wanceng sombong tetapi sesungguhnya ia tak mampu untuk mengobati racun yang menyerang Han Ping. Mendengar kata-kata si darah baju ungu ia gelisah sekali. Tetapi sungkan untuk bertanya. Terpaksa ia tahan dalam hati. Darah baju ungu tiba-tiba berdiri dan berkata dingin kepada siang kuan wanceng, tunggulah di sini, sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Tetapi aku hendak minta jenazahnya. Kalau engkau meluluskan, kami akan mundur dari sini. Setelah benar-benar ia sudah meninggal, kami akan membawa jenazahnya perlu apa engkau meminta jenazahnya tanya siang kuan wanceng. Jawab darah baju ungu, siapapun tak tahu bagaimana perubahan hatiku dalam beberapa hari nanti. Mungkin akan ku lempar jenazahnya ke dalam lembah sarang ulur. Mungkin akan ku taruh di puncak gunung untuk makanan burung, ia menghela nafas pelahan, ujarnya pula. Mungkin akan ku bangun sebuah makam indah untuk tempat jenazahnya siang kuan wanceng agak tertegun, hatimu boleh digolongkan ganas dan kejam. Orang yang sudah mati tak boleh dituntut dendam lagi. Dia sudah mati mengapa engkau masih hendak menyiksa jenazahnya darah baju ungu tertawa nyaring, apakah hubunganmu dengan dia selembar wajah siang kuan wanceng berubah, sahutnya, aku adalah kawannya, bagaimana darah baju ungu itu kembali tertawa nyaring, kawan? Bukan sesama perguruan dan tak tersangkut hubungan famili tetapi mengaku sebagai kawan, apakah engkau tak malu ia merapikan rambutnya yang tertiup pangin malam lalu berkata pula, dan lagi, belum tentu dia mau mengaku dirimu sebagai kawan. Ah, benar-benar seorang gadis yang suka bertepuk sebelah tangan siang kuan wanceng beratak keras. Ia tak menghiraukan ucapan darah baju ungu itu. Tetapi ucapannya yang terakhir itu, benar-benar menusuk perasaannya. Ia berpaling memandang ke arah honping yang rebah di tanah. Seketika dalam hati timbul suatu perasaan sedih. Pikirnya, benar. Memang aku tak tahu apakah dia mau mengakui aku sebagai kawannya atau tidak. Apalagi walaupun dapat ku tanya dan ia menggelengkan kepala, kemanakah hendak ku sembunyikan mukaku seketika suasana sunyi senyap. Hati setiap orang seperti tertindih batu berat. Tiba-tiba si darah baju ungu membungkukan tubuh dan memungut pedang pemutus asmara, serunya, walaupun pedang ini luar biasa tajamnya, tetapi dia seperti orang yang memilikinya. Selamanya tak pernah mengenyam kebahagiaan. Pedang ternama sebagai bunga ternama, keharumannya hanya dinikmati sendiri dalam kesepian. Tiba-tiba siang kuan wanceng mengangkat muka lalu membentak, lepaskanlah, jangan menyentuh barang miliknya, berkata si darah baju ungu dengan suara lembut, itulah cerita yang terdapat dalam dunia persilatan di tanah Tionggoan. Barang siapa yang memiliki pedang ini, seumur hidup tentu akan merasa kesepian dan hidup seorang diri. Kelak engkau tentu akan tahu tentang cerita itu kalau sudah tahu lantas bagaimana tegur siang kuan wanceng. Kalau tahu, itu baik sekali, kata si darah baju ungu, akan kugunakan pedang ini untuk menusuk ulu hatinya, supaya dia mati. Setelah itu, pakailah pedang yang berlumuran darahnya itu untuk bunuh diri. Nanti akan kubangun sebuah makam untuk kalian berdua. Pedang ini sebagai tanda peringatan. Pada batu nisan makam itu akan terukir tentang peristiwa kematianmu membela cinta itu. Dan memperingatkan kepada orang di dunia, supaya jangan berani lagi coba dua hendak mengejar pedang pemutus asmara itu. Rasanya asmara yang begitu bergairah tentu mengalahkan kesunyian makam yang terasing nada ucapannya yang lemah-lemhut itu mengandung jeritan hati dari kesedihan dan penasaran. Setiap patah kata-katanya seolah-olah memperingatkan orang akan tibanya kiamat, di mana seolah-olah melukiskan dunia ini hanya penuh derita kehidupan dan kebinasaan. Siang Kuan Wan Cheng di luar dugaan pun menghela nafas, ujarnya, kata-katamu memang beralasan juga. Seorang yang hidup sampai seratus tahun, akhirnya tentu mati juga. Apabila setelah dapat meninggalkan kenangan yang mengesankan di hati orang, itulah suatu kematian yang berharga, engkau meluluskan tanya si darabaju ulu. Siang Kuan Wan Cheng pelahan-lahan memandang keempat penjuru katanya, dalam kepungan orang-orangmu yang begitu ketat, rasanya aku tentu tak menerobos mereka. Hektometer, rupanya engkau mempunyai kesadaran juga, nenek BWE tertawa dingin. Kuatir kalau nenek BWE mengeluarkan kata-kata yang menyinggung hati Siang Kuan Wan Cheng sehingga menggagalkan rencana, maka si darabaju ungu cepat-cepat berseru pula, kalau begitu sekarang juga segera kubunuhnya pedang diangkat dan pelahan-lahan ditusukkan ke dada hunting. Melihat itu Siang Kuan Wan Cheng menghela nafas dan buru dua pejamkan mata. Gadis yang gagah dan seorang pendekar wanita yang biasa membunuh orang tanpa berkedip mata ini, saat itu tiba-tiba berubah lemas-lemas seperti anak kambing. Di bawah cahaya bintang yang redup, tampak lengan tangan darah baju ungu itu gemetar. Suatu pertanda bahwa hatinya sedang dilanda ketakutan dan ketegangan. Ujung pedang yang tajam, menyusup ke dada hunting. Sepercik darah segar-segera memancar deras. Tiba-tiba kedengaran darah baju ungu itu mengerang. Tubuhnya menggigil keras. Nenek BWE cepat ulurkan tangan kiri untuk mengepal jari darah itu tetapi sesaat tangan nenek BWE menyentuh jari si darah, ia terkejut sekali. Begitu besar rasa kejut itu sehingga tubuhnya tergetar. Ternyata jari tangan darah baju ungu itu, dingin seperti es nak, engkau bagaimana seru nenek BWE cemas. Sambil menggenggam kencang tangan nenek BWE, darah baju ungu itu berseru, BWE niyo, apakah aku menusuk di tempat yang salah oleh karena nenek BWE dan darah baju ungu itu membuka mulut pada waktu yang sama, maka mereka saling tak dapat mendengar apa yang dikatakan masing-masing. Saat itu siang kuan wanceng sudah membuka mata. Pertama-tama ia segera terkejut ketika melihat darah yang memancar dari dada hamping itu. Setelah menghelana pasrawan, cepat-cepat ia pejamkan mata pula. Dengan susah payah darah baju ungu itu mengangkat tangannya. Tampaknya seberat orang mengangkat benda seribu karti. Kemudian cepat dua ia menyurut mundur dua langkah dan sandarkan tubuhnya ke dada nenek BWE. Tering, pedang pemutus asmara pun jatuh ke tanah. Ong kuan tiong, si bungkuk, si kait dan lelaki yang berkaki buntung itu, wajahnya mengerut tegang. Mereka memandang lekat dua ketubuh hamping. Dalam pancaran mat mereka, mengandung rasa sayang dan kecewa atas kematian seorang jago muda yang gagah perwira itu. Kira dua sepeminum teh lamanya, kesunyian suasana tempat itu telah dipecah oleh hembusan angin yang membawa suara seruan yang bernada sarat, Ceng Ji, Ceng Ji suara itu dari tempat jauh tetapi dapat menyusup jelas ke dalam telinga orang. Jelas bahwa orang yang berteriak itu tentu memiliki ilmu tenaga dalam yang tinggi. Siang kuan wan Ceng cepat memungut pedang pemutus asmara, terus hendak diarahkan ke dadanya sendiri. Sekali ayun, ujung pedang pemutus asmara yang tajam itu tentu akan bersarang ke dadanya. Suara orang yang berseru memanggil Ceng Ji itu, makin lama makin terdengar merawankan. Dalam malam yang sunyi, makin terdengar menyentuh perasaan. Siang kuan wan Ceng melirik ke arah darah baju itu, lain berkata pelahan, Ayahku sedang memanggil aku, biarlah aku menjumpainya sebentar lalu bunuh diri, bagaimana sahut si darah baju ungu dingin, ikatan anak dan orang tua itu amat berat. Setelah menemui ayahmu, mana engkau bisa bunuh diri? Kemudian darah baju ungu itu memandang ketubuh Hon Ping yang rebah di tanah dan menghela nafas. Ah, mungkin jenazahnya akan kedinginan. Jika engkau tak suka mati, terpaksa kami akan membawa mayatnya. Aku sudah meluluskan, tentu takkan ingkar seru. Siang kuan wan Ceng, sehabis bertemu ayah aku tentu bunuh diri angin pun reda dan berhembus pelahan. Darah baju ungu itu tegak berdiri seperti patung dan seperti tak mendengar kata-kata siang kuan wan Ceng, darah itu pun terus melangkah pelahan-lahan ke tempat Hon Ping. Ia berjongkok dan pelahan-lahan menarik sebelah tangan Hon Ping. Sekalipun tak bicara sepatah kata, dan mukanya tertutup oleh kerudung hitam, tetapi langkah kakinya mengandung perbawah yang menyeramkan. Siang kuan wan Ceng tak senang kalau udara itu menyentuh tubuh Hon Ping. Tetapi untuk beberapa saat, ia tak dapat mencengahnya. Tampak kesepuluh jari darah itu menggenggam tangan Hon Ping rat 2. Terdengar mulutnya menghela nafas dan lalu menengadahkan kepala berkata pelahan-lahan, Ah, tak kira dalam beberapa kejap saja, tangannya sudah sedingin begini, siang kuan wan Ceng tergetar hatinya. Pedang yang dicekalnya terlepas jatuh. Bergegasia berjongkok. Tanpa bicara, darah baju ungu itu segera menyerahkan tangan Hon Ping kepada siang kuan wan Ceng. Siang kuan wan Ceng pun terus saja menyambuti. Lama, lama sekali siang kuan wan Ceng termenung 2. Memandang ke langit nan biru, ia menghela nafas, Oh, Allah, apakah benar-benar dia harus mati secara begini sunyi? Ia rasakan tangan Hon Ping dingin sekali. Ong kuan Tiong dan nenek BWS saling bertukar pandang mata. Dalam sinar matu kedua orang itu seperti memancar rasa ibadah dan sayang. Si bungkuk dan si ket batuk-batuk lalu bersama-sama berpaling memandang ke arah sebatang pohon. Si darah baju ungu tiba-tiba malah tertawa pelahan, Ujarnya, racun sudah bercampur darah, nyawanya sudah hilang. Sekalipun lebih cepat mati sejam, Tetapi perlu apa membuat kaget dan harus disayangkan tiba-tiba siang kuan wan Ceng berbangkit. Dengan sinar mata penuh dendam kemarahan, Ia menatap darah baju ungu itu. Darah baju ungu itu pun berbangkit juga. Tiba-tiba siang kuan wan Ceng gerakan tangan kanan menusuknya. Hai, engkau mau apa teriak nenek BWS terkejut sekali seraya loncat ke samping siang kuan wan Ceng. Jika siang kuan wan Ceng berani ajukan ujung pedangnya lagi, Tongkat nenek itu tentu akan menusuk tubuhnya. Tetapi ternyata siang kuan wan Ceng seperti orang yang sudah kehilangan semangat. Ia tak merasa kalau ujung tongkat si nenek sudah menyentuh pakaiannya tetapi ia pun tak melanjutkan tusukannya kepada si darah baju ungu. Dengan menghela nafas pelahan ia menarik pulang pedang dan memandang lagi ke mayat Han Ping, Serunya berriba, engkau sudah mati, Baiklah sekali gerakan pedang, Ia hendak menusuk tenggorokannya sendiri. Tepat pada saat itu, Sesosok tubuh melesat tiba dan berteriak keras, Ceng Ji, Ceng Ji, Apakah bukan engkau yang bicara itu cepat laksana kilat? Orang itu melayang turun dari udara dan tiba di hadapan siang kuan wan Ceng. Suara panggilan yang bernada ramah penuh kesayangan yang mesra itu, Serem tak dapat menyadarkan pikiran siang kuan wan Ceng yang sudah gelap. Seorang bertubuh tinggi besar dan mengenakan pakaian warna hitam serta jenggotnya sudah bercampur putih, Berdiri setengah meter di depan siang kuan wan Ceng. Di bawah cahaya bintang, Tampak matanya berlinang dua titik air mata dan wajahnya mengerut kedukaan. Ceng Ji, Apakah engkau diganggu orang serunya? Ia tahu bahwa siang kuan wan Ceng itu dibesarkan dalam suasana kemanjaan. Sudah tentu tak dapat menderita. Melihat nona itu hendak bunuh diri, Ia duga tentu menderita siksaan batin yang hebat. Siang kuan wan Ceng tertawa rawan, Sahutnya, Ayah telah memelihara aku dengan penuh kesayangan tetapi maaf aku tak dapat menunaikan bakti kepada ayah, Ternyata yang muncul itu adalah siang kuan ke, Ayah dari siang kuan wan Ceng. Sudah tentu kepala dari marga siang kuan itu terkejut sekali mendengar kata-kata putrinya. Ceng Ji teriaknya dengan sekuat tenaga sehingga kemandangnya mengarungi empat penjuru gunung. Mendengar teriakan seng ayah yang penuh dengan curahan kesayangan dan kepiluan hati, Siang kuan wan Ceng tersentak dari kelimbungan. Yah, Ia pun berseru dan mencucurkan air mata. Ia menyadari bahwa dirinya menempati kedudukan yang penting dalam hati ayahnya. Melihat ayahnya sampai meneteskan air mata, Luluhlah hati siang kuan wan Ceng. Ia tak mau seng ayah menderita dalam usianya yang sudah tua itu. Pelahan-lahan pedang pemutus asmara diturunkan dan berkatalah ia dengan rawan, Ia anggaplah ayah tak pernah melahirkan seorang anak yang tak berbakti seperti aku ini. Cepat sekali metu siang kuan ko berkeliaran memandang ke sekeliling, Serunya, Apakah mereka yang menghinamu siang kuan wan Ceng gelengkan kepala, Aku sendiri yang menyetujui. Tak boleh tidak aku harus mati, Siang kan kau terkesiap, Soal kematian, Apakah bisa sembarangan saja menyetujui sudah terlanjur, Tiada guna disesalkan seru siang kuan wan Ceng. Ceng ji apakah engkau tak memikirkan betapa menderita ayahmu nanti jika engkau meninggal itu? Dan apakah engkau tak ingat sama sekali kepada mamamu yang sedang menderita sakit lumpuh? Jika tahu engkau meninggal apakah engkau kira dia tak berakal menyusulmu juga kepala marga siang kuan itu menghela nafas lalu berkata pula, Ceng ji, selama hidup ayahmu selalu menepati ucapan. Dan aku pun menghendaki putriku jangan bolak-balik bicaranya. Ketika mereka menggunakan ilmu silat untuk membunuhnya, Sekalipun aku sebagai seorang ayah tentu akan berduka sekali, Tetapi aku tak dapat bicara apa-apa. Tetapi kalau mereka hanya menggunakan omongan licin untuk menipumu supaya mati, Kuanggap hal itu bukan tindakan yang jujur. Sekalipun sudah janji, Tetapi tak harus mesti ditaati, Tiba-tiba nenek BWE gentakan tongkatnya ke tanah berseru bengis, Karena mengingat usianya yang begitu muda dan kurang pengalaman maka barulah kita memberi kesempatan padanya untuk bunuh diri. Karena sekalipun tidak bunuh diri, Juga serupa saya tak nanti dapat lolos dari kematian siang kuan ku tertawa dingin, Di tangan siapa rusa itu akan mati, Masih belum dapat dipastikan. Baiklah jangan buka mulut besar dulu, Ia berpaling memandang puterinya lalu berkata, Ceng Ji, kemarilah. Kita berdua bersatu padu menempur orang-orang lam hai bun, Nenek BWE kembali gentakan tongkatnya, Demi kecintaan ayah dan anak yang begitu dalam, Akan kulaksanakan kehendak kalian itu, Ia menutup kata dengan ayunkan tongkat menghantam siang kuanku. Siang kuanku tertawa hina. Menghindar tiga langkah ke samping, Ia menghindari serangan Nenek BWE. Nenek BWE putar lengannya. Hantaman itu tiba-tiba dirubah menjadi gerak menabas pinggang orang. Siang kuanku diam-diam terkejut melihat kesebatan orang. Cepat ia mencabut pedang dan hendak ditangkiskan. Tetapi sekali tangan Nenek BWE mengendap, Tongkatnya pun ditarik pulang lagi. Sambil melirik ke arah darah baju ungu, Nenek itu berkata dengan nada dingin kepada siang kuanku. Kemarilah kita berkelahi di tempat yang lapang. Asal engkau mampu menerima dua puluh jurus seranganku, Segera kita bebaskan kalian berdua ayah dan anak pergi siang kuanku masih mencekal pedang dan merenung diam. Diam-diam ia menimang dalam hati, Cheng Ji biasanya berhati keras menurut kemauannya sendiri. Sekalipun berhadapan dengan musuh kuat, Anak itu tetap tak gentar. Tetapi aneh mengapa tampaknya saat ini dia seperti kehilangan sifatnya yang keras itu dan menurut saja disuruh bunuh diri dalam pada itu, Ong Kuan Tiong gentakan senjata tiacinya dan berkata dengan hormat kepada Nenek BWE, Harap lo Ciam Pua suka beristirahat. Biarlah aku yang menghadapinya Nenek BWE memandang Ong Kuan Tiong tanpa menyahut apa-apa. Kiranya pada waktu menghindari serangan tadi, siang kuanku telah melesat ke samping si darah baju ungu. Sekali gerakan pedang siang kuanku pasti dapat melukai darah itu. Rupanya Ong Kuan Tiong menyadari juga kedudukan sumuainya yang berbahaya itu. Ia tak berani bertindak sembarangan. Setelah batuk-batuk beberapa kali, ia berseru, Sudah lama aku mendengar kemasyuran nama siang kuanku, lebih hebat dari marga NIO dan marga Cha. Sudah lama aku ingin sekali mendapat pelajaran. Maka silahkan kemari ke tempat tanah lapang untuk menguji kepandayan sebagai seorang yang sudah kenyang makan asam garam dunia persilatan, sudah tentu ketua marga siang kuanku itu tak mudah terpikat. Tiba-tiba mendapat pikiran, mereka dapat memaksa putriku bunuh diri tetapi mengapa mereka begitu sungkan sekali kepadaku secepat matanya melirik ke arah darah baju ungu yang berdiri dengan kepala menunduk, ia tahu kalau darah itu tak menyadari tahu ia berada di sampingnya. Karena mengenakan kerudung muka warna hitam, siang kuanku tak dapat melihat wajah darah itu. Tetapi menilik arah ia berdiri, jelas kalau darah itu sedang memperhatikan wajah honping yang menggeletak di tanah. Hektometer, mengapa ia berdiri terlongong-longong? Apakah yang sedang dipikirkannya siang kuanku menduga-duga? Tiba-tiba ia melihat tubuh honping meregang-regang. Si darah baju ungu pun kedengaran menghela nafas lalu pelahan-lahan duduk dan melamai kepada siang kuanku wanceng, lekas kemari, dengarkan perintahku untuk mengusir keluar darah beracun dalam tubuhnya, siang kuanku wanceng meragu tetapi akhirnya ia menurut juga. Seluruh metu yang hadir tercurah ke arah kedua gadis itu. Mendengar nada suara sumuainya yang menyatakan bahwa honping mempunyai harapan hidup kembali, ong kuantiong tak keruan perasaannya. Tak tahu ia, apakah girang atau sedih. Ia tahu akan kecerdasan yang luar biasa dari sumuainya itu. Darah itu telah mempelajari ilmu pengobatan. Tak nanti sembarangan bicara. Ong kuantiong menghela nafas lalu menengadah memandang ke langit. Terhadap keadaan honping yang akan hidup kembali, dalam hatinya timbul dua macam perasaan yang saling bertentangan. Di satu pihak ia merasa sayang kalau seorang tunas muda yang memiliki bakat begitu luar biasa. Harus mati begini muda. Di lain pihak, jika saat itu tidak melenyapkan pemuda itu, kelak beberapa tahun lagi, dalam dunia persilatan mungkin tiada orang yang sanggup menandingi pemuda itu. Karena timbulannya pertentangan dalam batinnya itu, maka Ong kuantiong menaruh perhatian besar soal memati hidupnya honping. Ia menyadari bahwa mati hidupnya pemuda itu mempunyai arti yang besar bagi dunia persilatan. Setelah jongkok maka siang kuan wanceng memandang darah baju ungu itu, tanyanya, bagaimana caraku membantu tekanlah jalan darah yang kihiat di dadanya dengan tangan kirimu, lalu gunakan tangan kanan untuk menghalau peredaran darahnya kata darah baju ungu. Sejenak siang kuan wanceng memandang muka honping, lalu bertanya, apakah dia sudah mati? Atau masih hidup masih ada setitik napas, denyutnya masih belum berhenti jawab darah baju ungu. Kalau begitu masih hidup belum berhenti sama sekali, tetapi sudah dekat ajalnya. Dalam waktu sepeminuman teh harus dapat mengeluarkan darahnya yang tercampur racun setelah itu harus menutup jalan darahnya. Pertolongan itu harus dilakukan secepat mungkin. Jika terlambat, dia tentu akan kehabisan darah dan mati. Sekalipun minum pil mujijat yang dapat mengembalikan jiwa, tetap tak dapat menolongnya kata si darah baju ungu. Lalu mengapa engkau menusuknya tanya siang kuan wanceng, jika atak kau tusuk, dia tentu tak begitu gawat keadaannya sekalipun mulutnya mengerutu tetapi ia tetap melakukan apa yang diperintahsi darah baju ungu itu. Tangan kiri menekan dada honping dan tangan kanan kerahkan tenaga dalam untuk melancarkan peredaran darah pemuda itu. Darah baju ungu pelahan-lahan menyingkap ujung kerudung mukanya. Sejenak memandang luka honping, ia menghela nafas, jika atak ku tusuk, saat ini dia tentu tak tertolong lagi jiwanya karena didorong oleh siang kuan wanceng luka honping yang sudah tak berdarah itu, tiba-tiba memancurkan darah lagi. Melihat bagaimana deras darah itu memancar keluar, siang kuan wanceng hampir tak dapat menahan kesedihannya. Ia mengangkat muka dan memandang darah baju ungu itu, apakah hengka suruh dia mati di tanganku darah baju ungu itu tertawa dingin. Ia tak mau menyahut apa-apa dan hanya memandang siang kuan wanceng melakukan pengurutan untuk mengeluarkan darah honping yang kena racun itu. Saat itu separoh pakaian honping sudah berlumuran darah sehingga segan orang melihatnya. Siang kuan wanceng pun tak dapat menguasai ketenangan hatinya. Tangannya mulai gemetar. Bagaimana tanyanya kepada si darah? Si darah baju ungu diam saja seolah-olah tak menghiraukan pertanyaan siang kuan wanceng. Lewat sepeminum teh kemudian, tubuh honping tiba-tiba gemetar. Siang kuan wanceng hentikan gerakan tangan kanannya dan mementak marah sekali. Bagaimana ini? Apakah engkau hendak suruh aku mengeluarkan seluruh darahnya darah baju ungu menyahut dingin? Jangan banyak ribut dua. Apabila sudah waktunya, tentu kusuruh engkau berhenti sekalipun gelisah tetapi siang kuan wanceng tetap mengurut. Hampir seluruh darah honping telah keluar. Luka itu tidak mengeluarkan darah lagi tetapi air. Darah baju ungu menghela nafas. Serunya, sudahlah siang kuan wanceng cepat berhenti lalu cepat-cepat menutup jalan darah honping. Sebelum ditanya, darah baju ungu itu mendahului, sekarang, darah beracun dalam tubuhnya sudah keluar. Asal makan obat penawar racun dan beristirahat beberapa waktu, dia tentu akan sembuh. Siang kuan wanceng melengking marah, tetapi kulihat dia tak mungkin hidup. Seorang yang sudah kehabisan darah mana bisa hidup darah baju ungu itu pelahan-lahan berdiri. Kain kerudung mukanya berkibar-kibar tertiup angin pegunungan. Dengan langkah lemah gontai ia berjalan maju. Sikapnya amat tenang sekali dan berjalan ke muka siang kuan kuh. Kepala marah siang kuan itu cepat lintangkan pedang peraknya. Sembari keliarkan mata memandang kesekeliling, ia membentak pelahan, berhenti terus loncat mengangkat pedang gin kiam dilekatkan ke punggung si darah. Serempak pada saat siang kuan kuh membentak itu, nenek BWE, ong kuan tiong dan si kaki buntung pun segera menyerbu siang kuan kuh. Mereka bergerak cepat sekali tetapi tetap kalah cepat selangkah dari siang kuan kuh. Ujung pedang kepala marah siang kuan itu sudah lebih lulu melekat di punggung si darah baju ungu. Nenek BWE yang pertama loncat mundur dan mementak bengis, lekas mundur ong kuan tiong dan si kaki satu mengiakan dan cepat loncat mundur ke tempatnya semula. Melihat itu siang kuan kuh menengadahkan muka seraya tertawa nyaring. Cepat ia mencekal si kulengan kiri darah baju ungu itu. Rapanya ia mencengkeram terlalu keras sehingga darah itu mengerang kesakitan dan tubuhnya gemetar. Jangan melukainya teriak nenek BWE dengan marah. Siang kuan kuh balas membentak. Kalau berani maju selangkah saja, tentu akan kutusuknya dengan pedang juga si kaki satu berteriak gotoh. Jangan mengganggu selembar rambut dari sumo aiku. Kalian berdua ayah dan anak jangan harap dapat tinggalkan tempat ini dengan masih bernyawa siang kuan kuh membelalakan mat selebar dua dan berseru mengejek. Kalau kubunuhnya, kalian mau apa sih kaki satu tertegun dan tak dapat menjawab apa-apa. Ong kuan tiong batuk-batuk pelahan lalu berseru, siang kuan poh cu, kalau mau bicara, silahkan mengatakan. Apa yang dapat kami lakukan, tentu akan meluluskan. Jelas sudah, setelah darah baju ungu itu jatuh dalam kekuasaan siang kuan ke, Orang-orang lem hebun benar-benar tak berkutik dan kehilangan kegarangannya. Nenek BWE gentakan tongkatnya, menghela nafas panjang, ujarnya, Seumur hidup aku tak mau sembarangan memberi janji. Tetapi malam ini akan ku hapus pantangan itu dan meluluskan kalian, Siang kuan ko tertawa dingin, serunya puas, Tetapi siang kuan ko seumur hidup tak pernah meminta pertolongan orang sekonyong-konyong. Kedua bahu nenek BWE bergerak dan cepat laksana kilat, Ia sudah melesat ke samping siang kuan wanceng dan sekali sudah mencengkeram pergelangan tangan kanan gadis itu. Saat itu siang kuan wanceng sedang menunduk memandang Hong Ping. Seluruh perhatiannya dicurahkan untuk mengamati setiap perubahan dari pemuda itu sehingga ia tak menghiraukan apa yang terjadi di sekitarnya. Baru setelah pergelangan tangannya dicengkeram nenek BWE, ia tersentak kaget. Dengan tenang dan hambar ia berpaling memandang nenek BWE dan menegurnya, Mau apa nenek BWE kerahkan tenaga dalam tetapi tak dipancarkan ke arah jarinya. Sahutnya dingin, suruh ayahmu melepaskan tuji, segera ku lepaskan tanganmu siapakah tuji itu sahut siang kuan wanceng seraya melirik ke arah depan. Dilihatnya ayahnya sedang mencekal si kulengan si darah baju ungu. Ia segera menyadari dan menegas, Oh, darah baju ungu itukah benar? Jawab nenek BWE, Lekas suruh ayahmu melepaskannya siang kuan ku tertawa memanjang, Kalau aku tak mau melepaskannya anak perempuanmu ini tentu akanku bunuh lebih dulu seru nenek BWE. Darah baju ungu ini masih sayang jiwanya atau tidak sahut siang kuan ku. Tiba-tiba darah baju ungu itu menyelutuk, Tak apa, sekalipun engkau bunuh aku tetap takkan mati. Tak percaya, silahkan mencoba apa. Aku tak mampu membunuhmu siang kuan ku menegas heran. Silahkan engkau mencoba semua senjata yang engkau punya, kata si darah. Tujit, apakah engkau gila seru nenek BWE? Darah baju ungu itu tertawa melengking, serunya, Bukankah aku masih waras hidup dan mati itu soal besar? Bukan mainan kanak-kanak. Mengapa engkau suruh dia mencobanya darah baju ungu itu tertawa ringan, Usuk mati aku? Bukankah kalian juga dapat menyiksa anak perempuannya mendengar kata-kata itu tergetarlah hati siang kuan ku, Katanya, engkau pandang aku ini orang macam apa? Masakan aku kena tipu seorang budak perempuan semacam engkau? Hektometer, bagaimana mereka hendak mengerjai anak perempuanku, Aku pun akan mencontohnya, Mengerjai engkau. Tukas pembicaraan itu jelas mengunjukkan betapa penting arti dari kedua nona itu bagi kedua belah pihak. Keduanya sama-sama cemas. Dari pembicaraan itu, Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa apabila nenek BWE tak mencelakai sang kuan wanceng, Siang kuan kopun takkan bertindak terhadap si darah baju ungu. Harap siang kuan poh cu suka mempertimbangkan lebih lanjut, Ong kuan tiong berkata, Paling banyak engkau hanya mempunyai peluang untuk memukul satu kali. Apabila kesempatan itu gagal, Engkau tak mungkin mempunyai kesempatan turun tangan lagi. Tetapi kebalikannya, Kami masih mempunyai banyak waktu. Tak perlu terburu-buru mengerjai putrimu. Misalnya, dapat menyayat kulitnya dan mengiris airis dagingnya. Dan lagi dapat melakukan hal itu di depan hidungmu siang kuan ko sejenak keliarkan pandang ke sekeliling lalu menyahut dingin, Pedang gin kiam yang ku cekal ini, Tak kurang dari 24 kati beratnya. Dalam dunia kiranya tiada pedang yang melampaui berat dari pedangku ini. Pedang perak ini sudah menemani aku malang melintang di dunia persilatan selama 30 tahun, Dan selama itu tak pernah ada orang yang mampu menyelamatkan jiwanya di bawah tabasan pedang ini. Tiba-tiba siang kuan wan ceng berteriak memanggil si darah baju ungu, Cuji. Tuji, lekas kemarilah. Darah baju ungu berpaling, Serunya, siapa yang engkau panggil engkau? Bukankah namamu Toji Sahut Si Nona? Siapa yang memberitahu kepadamu siang kuan wan ceng berpaling memandang nenek PWE, Sahutnya, tadi nenek itu memanggilmu begitu dan aku mendengarnya. Tiada orang yang memberitahu kepadaku si darah baju ungu itu hendak melangkah Tetapi karena lengannya dicekal siang kuan ko, Ia tak dapat lepaskan diri. Yah, lepaskan ia, Seru siang kuan wan ceng dengan nada sarat dan rawan. Lepaskan ia, mungkin kita berdua sukar lolos dari bahaya, Sahut siang kuan ko. Siang kuan wan ceng menghela nafas. Mati hidup sudah tersurat dalam nasib. Ayah tak perlu khawatir, Kumohon ayah lepaskan ia, Siang kuan ko julaikan pedangnya ke bawah dan lepaskan cetelannya, Pergilah sejenak gerakan lengan kirinya, Darah baju ungu itu lalu melangkah menghampiri ke tempat siang kuan wan ceng. Siang kuan ko kiblatkan pedang gin kiamnya dan berseru, Sekarang kalian tak perlu takut. Siapa yang hendak menempur aku lebih dulu kepala marga siang kuan itu Tegak berdiri dengan wajah serius saya siap dengan pedang perak atau gin kiam. Si kaki satu gentakan tongkat besinya terus hendak loncat maju Tetapi ong kuan tiong cepat melintangkan tia cici di hadapannya dan mementaknya pelahan, Jangan bertindak sembarangan, Saat itu si darah baju ungu pun sudah tiba di tempat siang kuan wan ceng. Ia mencekal tangan siang kuan wan ceng lalu duduk di sisinya. Nenek BWE termangu dan lepaskan juga cekalannya pada pergelangan tangan siang kuan wan ceng. Siang kuan wan ceng memandang hong ping, tanyanya, Tadi dia bergerak lagi, apakah engkau tentu akan menolongnya selutuk si darah baju ungu? Siang kuan wan ceng anggukan kepala, Dia selalu menuduh bahwa akulah yang memaksanya minum racun. Aku hendak menolongnya supaya hidup agar dapat memberitahu bahwa aku tak meracuninya, Darah baju ungu itu menghela nafas, Baiklah aku dapat meluluskan engkau. Tetapi seumur hidup aku tak mau menderita kerugian. Aku mau menolongmu tetapi engkau harus meluluskan sebuah syaratku, Syarat apa tanya siang kuan wan ceng? Sederhana sekali tetapi sukar untuk melakukan, Kata si darah baju ungu. Aku kuatir engkau sukar pegang janji, Asal aku mampu, tentu akan meluluskan. Tak perlu simpan rahasia, Lekas katakanlah dalam mengerjakan sesuatu, Aku selalu tak mau terjerumus dalam kesulitan. Kata si darah baju ungu seraya merogoh ke dalam baju dan rungeluarkan sebuah botol kecil dari batu kemala, Katanya, dalam botol kemala ini terisi pil hui simsintan, Pil perusak hati, dari perguruan lem hai bun. Setelah makan, dalam tempo sejam, Racun itu segera bekerja menyusup ke dalam urat dua jantung, Mendengar itu siang kuan kodeli kimetu dan mementak marah, Apa? Engkau hendak suruh anakku makan pil beracun seganas itu Darah baju ungu menyahut dingin, Memang aku hendak suruh puterimu makan pil itu, Tentu saja tak perlu ku beri penjelasan pandang lebar. Andai kata ku bilang pil dalam botol kemala itu adalah obat mujijat dari perguruan lem hai bun, Dan setelah makan akan dapat menambah umur dan tenaga dalam, Entah apakah engkau mau percaya atau tidak siang kuan ku batuk-batuk pelahan, Serunya, ini, ini sudah tentu tak percaya tetapi ku katakan bahwa pil ini adalah pil beracun penghancur hati yang ganas. Kalau puterimu meminumnya, itu bukan salahku, katakanlah maksudmu seru siang kuan wanceng, Ingin ku tahu dengan care apa engkau dapat menyebabkan aku mau menelan pil beracun itu Persoalannya sederhana sekali, kata si darah baju ungu. Engkau menghendaki aku menolong jiwanya tetapi engkau harus meluluskan sebuah syaratku. Tetapi aku tak mau memaksamu maka hendak ku ajukan dua buah syarat agar engkau dapat memilih sendiri, Yang pertama, tentulah suruh aku minum pil hui simsintan itu, bukan tukas yang kuan wanceng, jangan khawatir. Katakan saja syarat yang kedua itu yang satu itu lebih sederhana lagi, sahut darah baju ungu, asal engkau mengucapkan sumpah. Setelah lukanya sembuh, jangan engkau bicara lagi dengannya dan jangan membantunya apa-apa. Nah, hanya begitulah itu amat mudah, ceng ji, lekas sanggupilah selutuk siang kuanku. Siang kuan wanceng memandang ayahnya dengan pandang rawan dua penasaran. Kemudian menghela nafas pelahan, tanyanya, setelah minum pil hui simsintan itu, Entah berapa lama aku dapat hidup, jangan khawatir, ujar darah baju ungu, asal engkau setiap waktu makan obat penawarnya, 3-5 tahun engkau takkan mati. Tetapi kalau tak makan obat penawar, dalam 7 hari saja, jantung dan ulu hatimu akan remuk dan engkau tentu mati. Lebih dulu dapat ku berimu 3 butir pil penawarnya. Setiap bulan boleh engkau minum sebutir, siang kuan wanceng merenung sejenak, ujarnya, Baik, akan ku coba pil beracun hawi simsintan dari perguruan mula mhe bun itu. Darah baju ungu tertawa melengking, bagus, dari botol kemala itu ia menuang sebutir pil warna hijau, ujarnya, Makanlah ini dan aku pun segera mulai menolongnya. Dalam waktu sepertanak nasi lamanya, dia tentu dapat menjelmah hidup kembali siang kuan wanceng menyambuti pil itu. Dua butir air mata menitik turun dari sudut matanya. Katanya dengan nada berliba kepada ayahnya, Yah, ku tahu bahwa pilihanku ini tentu akan membuat hatimu bersedih. Tetapi ku harap ayah suka memaafkan puterimu yang tak berbakti ini, gemetar tubuh kepala marga siang kuan itu demi mendengar kata-kata puterinya. Dengan nada gemetarea berkata, Nak, apakah hengka sudah limbung pikiranmu siang kuan wanceng tertawa hambar. Pada lain saat ia terus masukkan pil itu ke dalam mulutnya. Berkata si darah baju ungu, pil itu luar biasa ganasnya. Begitu masuk ke dalam mulut terus meleleh menjadi cairan dan racun pun akan terus mengalir ke dalam tubuh, menyusup ke dalam jantung. Apabila engkau hendak men siasat mengulumnya dalam mulut, itu berarti engkau mencari penyakit sendiri. Siang kuan wanceng berseru marah, jangan mengukur hati seorang ksatria dengan ukuran hati seorang rendah. Jangan khawatir, pil itu sudah kutelan. Kalau tak percaya lihatlah ia terus mengangakan mulutnya lebar dua. Darah baju ungu itu kembali merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan sebuah botol dari kemala hijau lalu menuang empat butir pil warna putih. Jarnya, engkau ternyata dapat memegang kepercayaan. Empat butir pil penawar ini nanti setelah 12 jam, engkau minum satu. Dan selanjutnya setiap satu bulan engkau minum sebutir bigen demikian engkau pasti selamat tak kurang suatu apa. Dalam waktu tiga bulan ini, hati siang kuan kau mengikuti pil yang ditelan puterinya masuk ke dalam perut. Hati kepala marga siang kuan itu pun ikut tenggelam. Rasa ketegangan dan kesedihan yang meluap dan mencengkeram hatinya, membuat tangannya lantas lunglai. Walaupun dekat dari tempat siang kuan wanceng, namun ia tak berdaya untuk merebut pi satu beracun dari tangan puterinya tadi. Pula dalam anggapannya, siang kuan wanceng tentu takkan segila itu untuk menelan pil beracun. Maka betapalah kejutnya ketika melihat puterinya benar-benar mau menelan pil celaka itu. Pundara baju ungu itu pun terkesiap juga melihat keberanian siang kuan wanceng menelan pil beracun. Ia menghela nafas pelahan lalu berjongkok dan cepat mengangkat bahu honping lalu berkata pelahan kepada siang kuan wanceng, lekas minumkan pil putih yang engkau bawa itu sebutir siang kuan wanceng, menurut perintah. Setelah menganggakan mulut honping, ia susupkan sebutir pil putih tadi. Dengar perintahku, lakukan pengurutan jalan darah di tubuhnya, kata si darah baju ungu pula. Siang kuan wanceng deliki matuk kepada darah itu, pada suatu hari kelak aku tentu akan membelah tubuhmu dengan pedang darah baju ungu itu tertawa, sejak saat ini selama berbulan-bulan, engkau bakal menderita siksaan racun husim sintan itu. Mana engkau mempunyai kesempatan untuk melampiaskan dendam kebencianmu kepadaku? Sejenak berhenti, ia melanjutkan kata-katanya pula, Sekarang, lekas engkau mengurut jalan darah Tianjong dan Liancuan di lehernya, siang kuan wanceng menurut. Dengan kedua tangannya, ia mulai mengurut leher pemuda itu tak henti duanya darah itu memberi petunjuk mana dua yang harus diurut siang kuan wanceng. Dalam beberapa kejap saja, siang kuan wanceng telah mengurut 12 jalan darah di tubuh honping. Setelah menenangkan napas beberapa jenak, ketegangan hati siang kuan wanceng mulai reda. Tiba-tiba ia maju selangkah dan lekatkan pedanggin kiam seberat 21 kati itu ke batang leher si darah baju ungu. Ya, jangan melukainya seru siang kuan wanceng pelahan. Tanpa berpaling kepala dan dengan tenang sekali, Darah baju ungu itu berkata, Jika dia membunuh aku, dia tentu akan menyaksikan betapa kelak puterinya akan menderita siksaan pil husim sintan itu. Tujuh hari tujuh malam akan mengerang-gerang tak henti-hentinya. Rintihannya begitu menyayat hati, Habis berkata tiba-tiba ia ayunkan kedua tangannya ke dada honping. Rupanya gerakan menghantam itu menggunakan tenaga penuh. Dan seketika itu honping membuka matah, terus berbangkit bangun. Darah baju ungu pun cepat-cepat berdiri terus hendak melangkah pergi. Tetapi siang kuan ku tekankan pedangnya dan paksa darah itu duduk kembali. Tiba-tiba terlintas sesuatu dalam benak siang kuan ku, pikirnya, tiubuh darah ini lemas seperti orang kebanyakan. Asalku tambahkan tenaga tekananku, dia tentu tak kuat. Apakah ia memang tak mengerti ilmu silat? Tetapi ia dapat mengatakan jalan darah di tubuh orang dengan tepat sekali, seperti seorang ahli silat yang lihai. Pada saat itu nenek PWE diam-diam sudah lekatkan tangannya ke punggung siang kuan wanceng. Siang kuan ku terkesiap dan berseru dengan nada dingin, Sehelai rambut putriku engkau rontokan budak perempuan ini tentu akan ku belah tubuhnya. Jawab nenek PWE, asalku tambahi sedikit tenaga lagi. Urat dua jantung puterimu ini tentu akan putus. Dia sudah minum pil beracun dan tak dapat hidup lebih lama dari tiga bulan. Belum siang kuan ku selesai dengan perkataannya, Tiba-tiba honping bergerak. Tangan kirinya mendekap luka di dadanya dan tangan kanan menjemput pedang pemutus asmara Lalu secepat kilat menusuk pergelangan tangan siang kuan ku. Cepat sekali ia bergerak sehingga tua marga siang kuan itu tak berverjaga-jaga. Dan tak sempat pula ia berpikir. Padahal ia dapat gerakan pedang ginkiam untuk menyelamatkan tangannya dari ancaman pedang honping. Tetapi ia terkejut dan dengan gugup lepaskan pedang lalu menarik tangannya. Honping memang tak berniat melukainya. Begitu pedang ginkiam terlepas ke bawah, cepat ia sambut dengan tendangan. Pedang perak itu melayang ke udara dan meluncur ke arah nenek BWE. Nenek itu mendengus, menghantam dengan tongkatnya. Pedang ginkiam yang beratnya 21 kati, terhantam melayang ke samping. Tetapi pada saat nenek BWE itu menghantam pedang, Honping pun sudah melesat dan membabat lengan nenek itu dengan pedang pemutus asmara. Karena sedang menghantamkan tongkat, nenek BWE tak dapat balas menyerang. Terpaksa ia menghindar ke samping. Tetapi pada saat ia mengisar, kelima jari tangan kirinya pun menarik tubuh siang kuan wanceng setengah langkah ke samping. Memang siang kuan wanceng sudah merasa bahwa tangan yang melekat pada jalan darah bengbun hiat di punggungnya. Hebat sekali tenaga dalamnya. Kalau ia bergeliat, tentulah nenek itu akan marah dan benar-benar akan membunuhnya. Maka nona itu tak berani merontak atau berusana melepaskan diri. Mendapatkan tangan kiri nenek itu masih melekat di punggung siang kuan wanceng, Honping penasaran. Ia maju dan menyerang tiga kali. Serangan itu memaksa nenek BWE harus mundur dua langkah dan tangannya yang menempel pada punggung siang kuan wanceng pun terpaksa dilepaskan. Siang kuan wanceng pun cepat loncat ke samping ayahnya. Nenek BWE tertawa seram, serunya, engkau minta mati tongkat pun segera disapukan. Honping loncat mundur sampai dua meter. Dalam keadaan luka berat dan darah hampir habis walaupun mempunyai tenaga dalam yang hebat tetapi tenaganya sudah lemah sekali. Demi untuk menolong kedua gadis, tadi ia telah mengerahkan semangatnya. Tetapi setelah kedua nona itu terlepas dari bahaya, semangatnya pun berhamburan lenyap. Kaki lantas lunglai dan beluk, jatuhlah ia tertelentang di tanah. Nenek BWE cepat lekatkan ujung tongkatnya ke tenggorokan Honping. Nenek itu murka sekali tetapi tak berani bertindak. Dia cukup berpengalaman. Ia tahu bahwa darah baju ungu itu mempunyai perasaan yang aneh terhadap pemuda yang gagah dan berbakat cemerlang itu. Terhadap Honping, darah itu benci setengah mati tetapi pun mencintainya lebih dari jiwanya sendiri. Suatu perasaan benci dua cinta yang aneh. Nenek BWE pun menyadari bahwa apabila ia membunuh anak muda itu entah bagaimana nanti penderitaan darah itu. Kecerdasannya yang luar biasa, menyebabkan orang tak mengerti dan sukar menduga setiap perubahan hati darah itu. Siang Kuan Wan Cheng segera berteriak keras, dia belum sembuh dari lukanya. Tenaganya masih lemah. Siapapun dalam keadaan begitu, tentu dapat membunuhnya. Mencelakai orang yang sedang menderita luka, bukanlah satu perbuatan yang perwira saat itu Ong Kuan Tiong dan si kaki satu sudah loncat ke samping dari baju ungu dan berdiri di kanan kirinya. Terdengar darah baju ungu itu tertawa nyaring lalu berseru, BW Nio, jangan membunuhnya, lepaskanlah BW Nio mengangkat tongkat dan pelahan-lahan mundur. Han Ping sambil mendekap luka di dadanya memungut pedang lalu berbangkit. Sejenak memandang kesekeliling, ia segera melangkah pergi. Ia tak mau mengucap terima kasih kepada siapapun juga. Wajahnya menampilkan kerut kewampaan. Tiada kasih, tiada dendam. Dia tak mengacuhkan segala apa, mati, hidup dan menderita. Dalam cahaya malam, tampak bayangan sosok tubuh pemuda itu makin lama makin jauh. Setiap orang tahu bahwa sesungguhnya pemuda itu paksakan diri menahan kesakitan yang hebat tetapi tak mau unjuk kelemahan di depan orang banyak. Dia pergi seorang diri, hampa dan sunyi karena tiada seorang pun yang bertanya kepadanya tentang luka maupun keadaannya. Setiap angin berhembus dan mengguncangkan kerudung muka darah baju ungu itu. Tetapi darah itu tak mengacuhkan. Ia seperti kehilangan semangat. Ong Kuantiong cepat ulurkan tangan untuk menahan kain kerudung darah itu seraya berkata pelahan, angin malam amat dingin, semua air harus menjaga diri, mari kita pulang darah baju ungu itu seperti dibangunkan dari mimpi. Ia menghela nafas, ujarnya, benar-benar seorang lelaki yang keras, sebuti rair mata menitik turun dari pelapuk matanya, menetes ke telapak tangan Ong Kuantiong. Ong Kuantiong seperti menerima hantaman keras. Ia gemetar dan berbisik, sumu air, mari kita pulang, tiba-tiba siangkuan wanceng melengking, hai, tunggulah aku, dia belum jauh, tunggu dulu, aku hendak bicara padamu serusi darah baju ungu. Nenek BWE pun cepat melintangkan tongkat menghadang siangkuan wanceng. Siangkuan wanceng geram dan hendak menyelinap dari samping tetapi nenek BWE lebih cepat. Ia mendorong dengan tangan kanan sehingga nona itu tersurut mundur. Nona siangkuan, tunggulah, aku hendak bicara dengan engkau, serusi darah pula. Bicara soal apa tanya siangkuan wanceng. Sambil menghampiri, bertanyalah darah itu, mau apa engkau hendak mengejarnya? Racun dalam tubuhnya masih belum bersih dan diatakan dapat hidup lama. Apakah engkau hendak mengurus mayatnya engkau manusia beracun? Jangan mengurusi aku serusi yang kuan wanceng. Darah baju ungu tertawa, benar, aku hendak membuatnya hidup tidak, mati pun segan. Biarlah dia menderita untuk beberapa tahun. Karena itu takkan kubiarkan dia mati cepat-cepat. Inilah sebuah resep. Bawalah resep apa kata si darah, untuk membersihkan sisa racun dalam tubuhnya, tetapi akan menyebabkan lain racun yang sifatnya lebih lambat, pelahan-lahan menyusun ke dalam dagingnya, hektometer, buat apa dengus yang kuan wanceng. Si darah tertawa, itulah yang dikata pintu muka mengusir Batman, pintu belakang memasukkan serigala, risih teling aku teriak siang kuan wanceng seraya memutar tubuh hendak pergi. Darah itu berteriak makin lantang, sekalipun resep obat ini mengandung racun aneh, tetapi sifat racun itu lambat sekali. Dua-tiga tahun baru bekerja. Jika dia tak minum resep obat ini, sisa racun dalam tubuhnya dalam tiga hari tentu akan merenggut jiwanya. Di antara dua pilihan, pilih yang betul dua ringan bahayanya. Maka baiklah engkau ramukan resep ini, siang kuan wanceng tertegun, diam-diam ia berpikir, benar, sekalipun obat itu beracun tetapi dapat memperpanjang jiwanya sampai dua-tiga tahun. Dalam jarak waktu sekian lama itu, dapat berusaha untuk mencari tabib pandai, terdengar darah itu tertawa, tak usah engkau banyak pikir. Engkau sendiri hanya dapat hidup selama tiga bulan. Be'a itu racun bekerja dan engkau mati di hadapannya. Tetapi jika engkau melamun hendak mencarikan obat untuknya, bukanlah seperti menjadi comblang siang kuan wanceng marah, Apakah tamu? Aku tak mengerti si darah tertawa, kedua gadis dari lembah setan, lama sekali bergaul dengan dia. Tentu mereka tumbuh ikatan cinta jika engkau berjerih payah mencarikan tabib pandai untuk menyembuhkannya, tetapi engkau sendiri bakal mati dalam tiga bulan. Apakah itu bukan menjadi comblang atau engkau yang tanam? Orang lain yang memetik buahnya jawab siang kuan wanceng, Aku benar-benar tak mengerti, mengapa engkau begitu membenci kepadanya. Dia sesungguhnya seorang pemuda yang jujur dan cerdas. Jarang sekali terdapat seorang pemuda macam dia. Ah, dahulu aku pun seperti alam pikiranmu. Membencinya setengah mati. Siang malam aku selalu merangkai rencana, bagaimana supaya dapat melukainya? Bagaimana supaya dihadapan ksatria gagah di seluruh dunia persilatan, aku dapat membuatnya malu, darah baju ungu cepat memberi isyarat supaya dia jangan melanjutkan ceritanya, kemudian ia mengambil sehelai sapu tangan putih, serunya, apakah engkau membawa cat alis aku tak pernah memulas alisku, sahut siang kuan wanceng. Darah itu menghampiri seongguk api unggun yang masih belum padam lalu mengambil setangkai dahan yang belum terbakar hahis. Setelah menulis di atas sapu tangan itu ia memberikan kepada siang kuan wanceng, sudah kuterangkan sejelas-jelasnya, percaya atau tidak terserah kepadamu siang kuan wanceng menyambuti pemberian itu. Ketika memandang ke muka, tampak ayahnya sedang bertempur dasyat dengan ong kuan tiong. Diam-diam ia kerutkan alis. Tiba-tiba si darah berkata, jika ayahmu bebas dari perkelahian, tak mungkin ia membiarkan engkau menyusul seorang pemuda yang menderita luka. Sekarang kesempatan yang bagus, lekaslah engkau pergi orangmu berjumlah lebih banyak, biarpun lihai, ayah tentu tak dapat memenangi, si darah tertawa, cukup dengan BWNU seorang saja ayahmu sudah kalah, engkau harus mengerti ucapanku ini. Lekaslah engkau susul dia. Kutanggung ayahmu tentu takkan menderita luka apa-apa, tiba-tiba siang kuan wanceng kucurkan air mata, setelah berpisah ini, mungkin aku tak dapat berjumpa dengan ayah lagi, jangan khawatir, hibur si darah, wajahmu bukan seorang yang pendek usia. Mungkin engkau akan berhasil bertemu dengan tabib pandai dan dapat mengobati racun dalam tubuhmu itu, setelah lukanya sembuh, engkau masih ada waktu untuk pulang ke Kangla menghadap ayahmu. Nanti akan ku beritahukan kepada ayahmu agar dia jangan menyusul kepergianmu ini dan ku nasihati supaya dia pulang, siang kuan wanceng menghela nafas, berapa banyak jiwa yang melayang di bawah pedangku. Tetapi entah bagaimana, ku heran mengapa tak dapat membunuhmu, jawab siang kuan wanceng, soal itu panjang sekali kalau diuraikan. Tetapi pokoknya, engkau memang tak mempunyai kesempatan untuk membunuh aku. Sekalipun dengan sekali angkat tangan engkau dapat melakukan, tetapi sebelum angkat tangan, hatimu sudah kutundukan, berkata sampai di sini tiba-tiba ia menyurut mundur dua langkah. Kedua tangan mendekap dada dan berseru pula, lelah selah, tenaganya masih belum pulih, kalau sampai tergelincir jatuh ke dalam jurang, tulang duanya tentu akan hancur lebur siang kuan wanceng menghapus air mata, keselamatan ayahku, kuserahkan kepadamu. Kalau dalam tiga bulan aku tak mati, aku tentu akan membalas budimu, katanya. Darah baju ungu tertawa, angin dan awan, tiada berketentuan, demikian dengan nasib manusia. Siapa tahu perpisahan kali ini, kita akan dapat berjumpa lagi atau tidak? Dia sudah jauh, lekas lahengka susul siang kuan wanceng menghela nafas. Ia hendak bicara tetapi tak jadi. Berputar tubuh ia terus lari menyusul Han Ping. Setelah nona itu jauh dari pandangan, darah baju ungu tertawa nyaring dan melangkah balik dengan pelahan. Serunya nyaring, Toa Suheng, berhentilah. Aku hendak bicara dengan jurus angin prahara melanda bunga, Ong Kuan Tiong mendesak siang kuan ko mundur dua langkah lalu DTA sendiri loncat ke samping beberapa langkah. Setelah siang kuan ko memulangkan nafas, matanya menatap lekat dua pada senjata Tia Chi dari Ong Kuan Tiong. Siang kuan poh cu, serusi darah tertawa, setelah bertempur beberapa puluh jurus dengan Toa Suhengku, kiranya engkau tentu menyadari suasana hari ini, lebih membahayakan daripada menguntungkan dirimu. Siang kuan ko tertawa dingin, Sebelum diketahui menang kalahnya, sukar dikata siapa yang akan membunuh rusa itu jika kami menggunakan dua orang untuk menyerangmu. Apakah engkau yakin dapat bertahan lama? Kata si darah. Ini, sukar dibilang, sahut siang kuan ko. Rupanya engkau pandai melibat gelagat, kata si darah. Siang kuan ko berseru marah, seorang lelaki boleh dibunuh tapi jangan dihina. Siapakah diri siang kuan ko ini? Masakan sudi menyerah mentah dua tiada orang yang menyuruhmu menyerah seru si darah, sebelum pergi puterimu minta dengan sangat kepadaku, tak boleh melukaimu, anakku seorang gadis pilihan, mana sudi meminta belas kasehan orang. Aku tak percaya si darah tertawa, memang biasanya, tak mungkin dia berbuat begitu. Tetapi keadaan soal ini berbeda, apanya yang berbeda? Ia sudah menelan pil beracun dari perguruan Kamilamhebun. Tiga bulan kemudian, tentu takkan tertolong jiwanya. Pada saat menghadapi kematian, kebanyakan orang tentu padam nafsu ingin menang. Dia suruh aku menyampaikan kepadamu, minta engkau jangan menyusul jejaknya. Dalam tiga bulan, dia tentu akan pulang ke Kanglam. Dia pun minta supaya engkau menyediakan sebuah peti mati yang bagus, ia hendak mati dengan tenang di rumah, siangkuanko tertegun, serunya, benarkah itu aku sudah berjanji meluluskannya. Takkan menjelakaimu, silahkan engkau pergi, siangkuanko bersangsi sejenak. Pada lain saat ia berputar tubuh terus angkat kaki. Berseru si darah dengan nyaring, suasana di tempat ini tidak aman. Tak perlu engkau mencari puterimu. Lekaslah pulang. Jika tertunda oleh sesuatu, tentu sukar. Tak dapat berjumpa untuk yang terakhir kalinya dengan puterimu, bukankah suatu hal yang mendukakan hati seumur hidup siangkuanko berseru dengan lantang, wanji-wanji, terus lari ke muka. Seruannya yang bernada duka nestapa itu berkumandang jauh sampai menembus sawan. Gunung dan lembah memantulkan nada kumandangnya. Darah Baja Ungu menghela nafas dan berbisik kepada nenek BWE, mari kita pergi nenek BWE terkesiap, nak, bukankah engkau lepaskan dia lagi? Jawab si darah, aku tidak membunuh dia tetapi hanya menyiksanya dengan pelahan agar ia dapat merasakan penderitaan baru nanti mati. nenek BWE menghampirinya dan berbisik, du sama dengan halaman 76-77 hilang sama dengan kemudian baru berkata pula, karena kalian bersedia, harap lain kali jangan mengungkat soal pulang ke lemhe lagi, darah itu menghela nafas panjang, mari kita pergi, ia terus sayunkan langkah. Sekalian orang dapat merasakan bahwa ucapan darah itu mengandung jeritan hati yang duka. Tetapi tiada seorang pun yang dapat mengetahui apakah sebenarnya yang terkandung dalam hati darah itu. Nenek BWE gentakan tongkatnya lalu mengikuti di belakang si darah. Ong Kuan Tiong, si kaki satu baju merah dan kedua pengawal setia si bungkuk dan si kei pun menyusul. Tokoh dua perguruan lemhe bun itu tak berani menanyakan dan hanya mengikuti saja ke mana darah baju ungu itu ayunkan langkah melanjutkan kelanannya di dunia persilatan Tiong Goan. Habis. Sesungguhnya ia memuja dan mencintai. Tetapi, yang dicintai tiada merasa dan tak mengetahui. Maka berkobarlah rasa cinta itu menjadi suatu dendam kesumat yang menyala-nyala. Hunting meletakkan usaha pembalasan dendam kematian orang tuanya di atas segala. Ia buta akan cinta seorang darah ayu. Ia gelap akan hati gadis-gadis yang tercurah kepadanya. Si darah mau menyatakan isi hatinya. Si pemuda terlalu jujur untuk menanggapi sikap seorang darah yang manja. Maka terjadilah kisah tragedi yang bergelimpangan air mata dan darah. Bagaimana akhir roman yang aneh dari darah baju ungu dengan haunting? Bacalah, makam asmara lebih seru dalam pertempuran. Lebih sengit dalam dendam pembalasan. Lebih mengharukan dalam buayan cinta dan kebencian. Lebih titik